Halo para pecinta battle true the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu sedih dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kanjut dong dengan perjalanan dari mangoyan Gue lah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini berniat untuk mengambil buah spiritual yang dijaga oleh beberapa monster iblis Xiaoyan pada saat ini tanpa ragu-ragu segera melesatkan tinju fearless ke arah monster berbentuk ketupat Melihat gerakan dari Xiaoyan ini mata dari Zheng King di kejauhan pada saat ini tiba-tiba menyusut Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan menggunakan kekuatan fisiknya untuk berhadapan dengan si monster Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan kekuatan api yang dicampur dengan lautan guntur seluas 90 meter persegi Di bawah kekuatan penghancur yang mutlak milik Xiaoyan pada saat ini monster tersebut benar-benar dihancurkan Zheng King juga pada saat ini benar-benar terkejut dengan kekuatan yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan Kekuatan mengerikan macam apa yang diperlukan untuk bisa menghancurkan armor dari monster tersebut Namun bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini menghancurkan binatang berbentuk ketupat ini Binatang api perak dari segala arah tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang menyebar ke seluruh lembah Pada akhirnya suara ini seketika benar-benar terdengar di kejauhan dan di dalam hutan yang gelap Beberapa sosok pada saat ini seketika terpancing dan bersiap untuk pergi Salah seorang di antara mereka segera bergumam sepertinya ada binatang roh iblis di tempat tersebut Tampaknya juga ada pertarungan dan hal semacam ini tidak boleh dilewatkan Beberapa sosok pada akhirnya segera melesat dari hutan dan bergegas menuju ke arah auman binatang tersebut Sementara itu dilembah pada saat ini terdengar banyak suara ledakan Lei Ji Wuzhen dan yang lainnya pada saat ini masih terus-menerus menghabisi banyak monster tikus api Sementara itu Zheng King pada saat ini segera mulai berbicara kepada Xiaoyan Sosoknya menjelaskan setelah tuan menghancurkan dan mendapatkan kartu roh Sebaiknya tuan segera pergi dari tempat ini Setelah membunuh roh iblis ini hal itu akan segera mengeluarkan kabut jiwa Ketika orang lain mengetahuinya maka mereka akan segera bergegas menuju ke tempat ini Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam dan Xiaoyan segera menyadari sesuatu Xiaoyan berpikir bahwa roh iblis ini bukanlah makhluk hidup Ia seharusnya hanyalah makhluk spiritual yang diciptakan oleh tempat surga pembunuhan ini Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan pada saat ini Xiaoyan melihat sesosok benda yang seketika muncul di hadapan Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini sedikit melotot setelah melihat ada 20 token roh putih dan 3 token hijau Meskipun Xiaoyan pada saat ini sedikit tergejut tetapi Xiaoyan merasa bahwa panen seperti ini masih terlalu sedikit Xiaoyan pun segera mengumpulkan benda ini dan segera menoleh ke arah Lei Ji dan Wu Zhen Mereka pada saat ini masih berurusan dengan monster tikus api Meskipun tidak semua diantara monster-monster ini yang menghasilkan kartu roh Membunuh 3 diantara mereka setidaknya akan menghasilkan 1 kartu roh putih Lei Ji dan Wu Zhen pada saat ini berniat untuk menghabisi semua monster dan mengulas harta yang berada di dalam tubuh mereka Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas melihat keduanya yang pada saat ini masih baik-baik saja Xiaoyan pun lanjut datang ke kaki pohon roh dan melihat 8 buah sumber energi yang pada saat ini tergantung Xiaoyan pun segera mengelurkan tangannya untuk mengambil 8 buah roh ini Namun pada saat yang bersamaan Xiaoyan segera mengerutkan kening dan menatap ke arah keluar lembah Ledakan pada saat ini segera terjadi dan Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya Xiaoyan melihat beberapa sosok yang perlahan muncul dan Xiaoyan dengan cepat segera memasukkan buah roh ke dalam cincin penyimpanan Di dalam kegelapan pada saat ini seseorang bisa melihat beberapa sosok yang bergantung di langit Sosok-sosok ini memandang ke arah Xiaoyan dengan cahaya merah di mata masing-masing Pemimpin dari kelompok ini segera berkata bahwa ia tidak menyangka masih ada roh iblis yang belum ditemukan Selain itu ia pada saat ini ingin tahu apakah si pria ingin bunuh diri atau menyerahkan tablet roh itu kepadanya Jika mereka bisa mengikuti permintaannya maka alam Dongseng akan bisa memberikan mereka kehidupan yang layak Begitu Zhengking mendengar nama itu sosoknya segera menarik nafas dan menunjukkan ketakutan di matanya Sementara itu pada saat ini sosok yang baru saja datang semakin mendekat ke arah Xiaoyan Lima sosok dipimpin oleh satu orang pria yang terlihat bertubuh kekar Di belakang punggungnya terdapat pedang raksasa dan sosoknya pada saat ini kembali berbicara dengan suara dalam ke arah Xiaoyan Sosoknya menjelaskan karena mereka baru disini sebaiknya mereka bersikap lebih pintar Jangan pertaruhkan nyawa mereka karena itu tidak sebanding dengan kerugiannya Melihat sosok-sosok yang semakin jelas Zhengking pada akhirnya tampak mengenali sosok-sosok yang baru saja berbicara Zhengking pada akhirnya tanpa sadar bergoma bahwa ini adalah raksasa dari alam Dongseng Ia mendengar bahwa kekuatan orang ini telah mencapai tahap menengah dogat bintang enam Ia juga memiliki delapan juta orijin ki di dalam lautan bintang miliknya Pria ini bernama Juji dan ia benar-benar merupakan seorang karakter yang sangat kejam Zhengking pada saat ini lanjut menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa akan ada banyak orang yang kuat yang berada di pinggiran ini Semakin mereka mendekat ke pusat semakin mereka akan mendapatkan banyak peluang dan akan semakin menggiurkan Tetapi tentu saja orang kuat yang berada di pusat juga benar-benar menjadi semakin kuat Di pinggiran ini dogat bintang enam tahap menengah sudah dianggap sebagai sesuatu eksistensi terbaik Oleh karena itu pria bernama Juji ini benar-benar berani bertindak begitu mendominasi Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya ketika menetap ke arah sosok yang baru saja dijelaskan oleh Zhengking Sementara itu Juji pada saat ini berjalan lurus ke arah Xiaoyan yang masih terlihat tenang Juji juga pada saat ini bisa melihat fondasi yang dimiliki oleh Xiaoyan Namun pada akhirnya Juji menetap ke arah sosok Leji dan Wuzhen di kejauhan Yang akhirnya telah berhasil menghabisi semua monster tikus api ekstrim Ketika sosoknya menetap ke arah Leji barulah pupil matanya pada saat ini tiba-tiba menyusut Ia bisa merasakan aura Leji yang sepertinya lebih kuat dari Juji Sosoknya pada akhirnya bergumam bahwa wanita ini berada di tahap akhir dogat bintang enam Sementara itu di sisi lain Leji juga pada saat ini menetap ke arah Juji dan mulai berbicara Leji bertanya apakah mereka pada saat ini ingin mencoba merampok sesuatu Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera berkata Sepertinya mereka menginginkan nyawa kelompok Xiaoyan Haruskah mereka memberikannya atau tidak dan apakah saran yang pada saat ini dimiliki oleh Leji Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan dan Leji Juji pada saat ini masih berbicara dengan sedikit dominan Meskipun ia tahu Leji lebih kuat daripada dirinya Tetapi ia pada saat ini masih belum ingin menyerah Sosoknya pada akhirnya segera berkata Sebaiknya mereka pada saat ini sama-sama mundur selangkah Bagaimana jika setengah dari buah spiritual ini akan diberikan kepada kelompok mereka Dengan begitu maka ia akan menganggap permasalahan ini selesai Xiaoyan pada saat ini kembali menoleh ke arah Leji Dan bertanya apakah mereka harus berbagi Leji pada saat ini tidak berkata apapun Dan perlahan-lahan segera mengangkat tangannya Tanpa memberi waktu pada Juji dan yang lainnya untuk bereaksi Leji pada saat ini segera langsung mengambil tindakan Leji mengeluarkan teknik jari penghancur guntur dan sinar cahaya Seketika melesat dari jari Leji Mata Juji tiba-tiba menyusut Dan sosoknya pada saat ini benar-benar tidak dapat mengelak Sosoknya hanya bisa memblokir serangan dari Leji Dengan Orijinki yang pada saat ini melonjak Benturan pada akhirnya segera terjadi Dengan tubuh Juji yang langsung melesat mundur Tubuhnya menghantam dinding gunung dengan keras Dan menciptakan lubang yang cukup dalam Zhengking dan yang lainnya pada saat ini terkejut Melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Leji Sosok-sosok yang baru saja datang Masih berbicara baik-baik saja Tetapi pada akhirnya mereka semua benar-benar dihajar Semua orang pada akhirnya menatap ke arah lubang Yang baru saja terbentuk akibat sosok raksasa Juji Begitu sosoknya terlempar Ia juga menghantam banyak sosok di belakangnya Dan mereka semua seketika terjatuh Pada akhirnya di dalam lubang terdengar suara gemuruh Sosok Juji pada saat ini melesat dari dalam lubang Dengan pedang besar yang telah digenggam Sosoknya pada saat ini dengan penuh amarah Segera melesat lurus menyerang ke arah Leji Leji pada saat ini hanya mengangkat kelapanya dan matanya yang indah sedikit menyipit Namun saat berikutnya sesosok tubuh Segera muncul dari sisi Leji dengan pedang berat misterius Xiaoyan menghantamkan pedang berat misteriusnya Dan kedua belah pedang pada saat ini saling bertabrakan di udara Seluruh lembah tiba-tiba bergetar akibat benturan keduanya Mata Juji juga menyipit setelah melihat sosok yang baru saja berhadapan dengan dirinya Juji pada saat ini benar-benar terkejut karena yang berhadapannya bukanlah Leji Orang yang menahan serangannya ini Adalah orang yang menurutnya tidak perlu untuk dikhawatirkan Dugat bintang lima benar-benar tidak takut untuk bertarung langsung dengan Juji Sosoknya pun mendengung sedingin dan 8 juta origin ki seketika menyebar Tekanan origin ki ini seketika menyapu ke arah Xiaoyan Sudut mulut Xiaoyan pada saat ini terangkat menjadi sebuah senyuman Karena fondasi origin ki Xiaoyan juga seketika menyebar Aura Xiaoyan pada saat ini dengan cepat meningkat Dan hal ini benar-benar seketika mengejutkan Juji Sumber origin ki yang kuat juga pada saat ini menyapu ke arahnya Dan menatap ke arah Xiaoyan Sosoknya pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan Karena Xiaoyan benar-benar telah memiliki total 20 juta bintang di lautan bintang miliknya Juji yang pada saat ini tercengang pada akhirnya tanpa sadar bergumam Apakah ini adalah dogat bintang tujuh? Mentalitas dari Juji seketika runtuh Ledakan juga pada saat ini segera terjadi dan hal tersebut seketika membuat Juji mundur Sosoknya pun segera menstabilkan tubuhnya dan mengangkat kelapanya ketika menatap ke arah Xiaoyan yang terlihat tenang Ia masih tidak bisa mempercayai matanya Tetapi ketika melihat Xiaoyan yang tergantung di udara 20 juta orijinki ini benar-benar membuatnya ketakutan Juji pun seketika melesat mundur ketika berteriak memerintahkan semua anggotanya untuk mundur Empat sosok yang tersisa juga segera mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres Mereka semua melesat mundur tetapi pada saat yang bersamaan Terdengar suara gemuruh dari sekitar mereka dan kilatan cahaya putih melintas Saat berikutnya ketika mereka semua tersadar Sosok Xiaoyan sudah berdiri di belakang mereka Pedang merat misterius Xiaoyan diletakkan di bahunya dan Xiaoyan mulai berbicara dengan dingin kepada Juji Xiaoyan berkata bahwa mereka berada di sini untuk mengambil sesuatu Oleh karena itu mereka pada saat ini harus meninggalkan token milik mereka atau hidup mereka Suara Xiaoyan yang tidak nyaring ini dipenuhi dengan ancaman Membuat Juji tiba-tiba berkeringat dingin Juji tidak tahu apa yang baru saja terjadi kepadanya Begitu juga dengan kelompoknya Bahkan Zengking di kejauhan juga benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya sebelumnya Wajah Juji pada saat ini terlihat muram dan ia masih ingin menggunakan nama dari alam Dongseng untuk menekan Xiaoyan Sosoknya segera bertanya kepada Xiaoyan apakah ia tahu alam Dongseng Ia benar-benar berani merampok barang-barang dari alam Dongseng mereka Dan bahkan meskipun ia adalah dogat bintang tujuh Sebelum Juji pada saat ini menyelesaikan perkataannya Xiaoyan langsung menghantam kelapanya dengan satu gerakan Sosok Juji pun seketika terjatuh menghantam tanah Xiaoyan lanjut mendarat dengan cepat dan langsung menginjak perut dari Juji Juji pun langsung mengerang dan seketika tersadar bahwa kekuatan fisik Xiaoyan juga benar-benar sangat kuat Xiaoyan pun menatap ke arah Juji yang terlihat lemah dan berkata Sebaiknya ia jangan menantang batas kesabaran Xiaoyan Juji pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang berhasil dilakukan oleh Xiaoyan Juji tidak tahu apakah Xiaoyan mengetahui alam Dongseng atau tidak Ataukah Xiaoyan mengetahuinya tetapi Xiaoyan tidak takut Juji pada akhirnya hanya bisa menggertakan giginya dan menyerahkan semua kartu spiritual di dalam tubuhnya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya sedikit dan bertanya kepada Juji Apakah ia telah menyerahkan semuanya Juji yang pada saat ini masih dipenuhi dengan ketakutan pada akhirnya segera mengeluarkan dua lagi Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera mengumpulkan total 13 token berwarna hijau Xiaoyan juga mengumpulkan token lainnya dari anggota Juji yang pada saat ini terlihat lemah Xiaoyan pada akhirnya kembali mendapatkan total 10 token giyok di antara mereka Panen kali ini sudah cukup besar dengan jumlah total kartu spiritual di tangan Xiaoyan yang mencapai 23 Xiaoyan pun menghelak nafas dan sedikit tersenyum Tetapi pada saat yang bersamaan suara Zheng Qing tiba-tiba terdengar Zheng Qing berteriak agar mereka dengan cepat pergi karena energi pembunuh akan datang Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan Xiaoyan juga lanjut mendongak ke arah langit Langit yang semula berwarna gelap perlahan-lahan tampak diselemuti oleh kabut berwarna merah bekat Kabut merah ini mulai menyebar dan Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening Meskipun Xiaoyan tidak tahu apakah kabut merah kehitaman ini Melihat ekspresi panik dari Zheng Qing, Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa kabut tersebut sama sekali tidaklah sederhana Xiaoyan pun segera berteriak memerintahkan semua orang untuk segera bergegas pergi Mereka segera dengan cepat menuju ke kedalaman hutan Kabut merah di belakang mereka pada saat ini semakin cepat mengejar sosok-sosok yang bergegas Pada akhirnya setelah berusaha secepat mungkin semua orang pada saat ini benar-benar telah keluar dari hutan gelap Kelompok Xiaoyan pada akhirnya menatap kembali ke arah hutan yang pada saat ini diselemuti dengan kabut berwarna merah Kabut berwarna merah ini tampak membentuk sebuah lingkaran Sementara itu Zheng Qing pada saat ini segera kembali lanjut menjelaskan kepada Xiaoyan Zheng Qing berkata bahwa kabut merah ini disebut dengan ki pembunuh atau sumber energi pembunuh Kabut ini akan menyusut setelah jangka waktu tertentu Dan memaksa semua orang yang berada di surga pembunuhan untuk bergerak lebih dekat ke inti Selain itu setelah terkontaminasi oleh ki pembunuh ini Meskipun mereka tidak akan mati secara langsung tetapi mereka benar-benar akan diracuni dan mati perlahan Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan lanjut mengangkat tangannya Sebelum akhirnya mengembalikan tablet spiritual hijau milik Zheng Qing dan yang lainnya Ketiganya pada saat ini segera membungkuk kepada Xiaoyan sebagai ucapan terima kasih Pertarungan sebelumnya sudah cukup bagi Zheng Qing untuk merasa takut terhadap kelompok dari Xiaoyan Oleh karena itu mereka pada saat ini tidak berani meminta tiga buah seperti apa yang mereka minta sebelumnya Zheng Qing pun melirik ke arah Xiaoyan dengan serius dan mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan Karena semuanya telah diselesaikan maka izinkan ia untuk mengucapkan selamat tinggal Zheng Qing pada saat ini memutuskan untuk pergi karena mereka benar-benar harus mencari sumber daya untuk bertahan hidup Tidak mungkin bagi mereka untuk tetap tinggal bersama dengan Xiaoyan Karena bagaimanapun bahayanya akan lebih besar jika mereka tinggal dengan Xiaoyan Ketiganya pada akhirnya berbalik dan melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini memerintahkan mereka untuk menunggu sejenak Gilatan cahaya pada saat ini muncul di tangan Xiaoyan dan Xiaoyan segera melemparkan tiga buah spiritual Ketika mereka melihat hal ini mata mereka pada akhirnya kembali berbinar-binar Bagaimanapun buah ini akan sangat membantu mereka dalam meningkatkan kekuatan Mereka awalnya tidak memiliki harapan untuk mendapatkan buah ini Mereka juga tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan bersedia membaginya dengan mereka bertiga Mereka bertiga pada akhirnya sekali lagi menangkupkan tangannya mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan Zheng King juga pada saat ini lanjut berbicara kepada Xiaoyan Zheng King berkata izinkan ia mengatakan satu hal lagi Meskipun Tuan memiliki kekuatan yang kuat tetapi sejauh yang ia tahu Dong Sheng pada saat ini benar-benar telah menempati posisi tertinggi Di kelompok ini ada banyak orang yang memasuki gerbang surga ketiga Mereka juga memiliki kekuatan yang kuat dan Tuan harus berhati-hati terhadap alam Dong Sheng ini Xiaoyan pun sedikit menganggukkan kelapaknya mendengar hal ini sebelum akhirnya mereka pada saat ini seketika berpisah Kelompok Xiaoyan pada akhirnya segera melanjutkan kembali perjalanan Apa yang pada saat ini terbentang di hadapan mereka adalah gurun yang sangat luas Namun pada saat ini permukaan halus dari guntur ini tiba-tiba mulai bergetar Suara gemuruh dan guncangan tanah pada saat ini segera datang dari kejauhan menimbulkan awan pasir dan debu Selain itu di kejauhan ada juga asap dan debu berwarna ungu yang membumbung ke langit Xiaoyan segera mendengar suara angin bertiup dari sekeliling karena banyak sosok yang terlihat bergegas menuju ke tempat tersebut Xiaoyan pun mengangkat alisnya dan tanpa sadar bertanya apa yang sedang terjadi Lei Ji pada saat ini menyipitkan matanya dan bergumam seharusnya ada keberuntungan besar yang telah muncul Xiaoyan pun sedikit menyipitkan matanya dan lanjut berkata bahwa Xiaoyan khawatir akan ada banyak orang yang pergi dan pertempuran tidak akan bisa dihindari Lei Ji menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini kembali berkata sebaiknya mereka pergi mendekat Xiaoyan dan Lei Ji pada saat ini saling memandang sebelum akhirnya menganggukkan kelapanya dan dua sosok ini seketika bergegas melesat Wu Zhen pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya menggertakan gigi dan menyusul keduanya Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini semakin mendekat suara lesatan angin juga semakin banyak Ada ratusan sosok yang bergegas dan sosok-sosok ini memancarkan aura keagungan Yang jelas dapat terlihat adalah bahwa tidak seorang pun yang berani datang ke sini adalah orang yang lemah Ekspresi Xiaoyan juga pada saat ini berangsur-angsur menjadi serius setelah merasakan kekuatan dari orang-orang yang berada di sekitar Begitu mereka mendekat mereka pada akhirnya bisa melihat dengan jelas ke arah asap yang berada di ujung Tiba-tiba di dalam asap ungu ini ada sebuah istana yang sangat besar Istana ini terjatuh dari langit dan menghancurkan seluruh tanah yang berada di bawah Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya juga pada saat ini segera bergegas menuju ke arah istana Begitu mendekat Xiaoyan juga pada saat ini sedikit berhenti ketika menatap ke arah istana di kejauhan Xiaoyan memiliki ekspresi ngeri dan lanjut bertanya apakah istana ini baru saja terjatuh dari langit Lei Ji pada saat ini menganggukan kelapanya dan berkata bahwa seluruh ruang ini tampaknya telah dikendalikan oleh seseorang Selain itu seharusnya ada ciptaan yang sangat hebat di dalam istana ini Xiaoyan menganggukan kelapanya dan pada saat ini Xiaoyan memutuskan untuk segera bergegas mendekati istana Semakin Xiaoyan mendekat pada saat ini Xiaoyan bisa melihat ada banyak pertempuran diantara masing-masing tim Tampaknya banyak sosok-sosok yang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan perampokan Namun tentu saja tidak semua tim pada saat ini dihentikan dan dirampok Xiaoyan terus menerus melangkah masuk lebih dalam dan Xiaoyan pada saat ini juga melihat kelompok dari Jujie Namun kali ini mereka tidak berlima melainkan ada beberapa orang lainnya Jujie juga pada saat ini tampak berada di tengah dan mengikuti pemimpin dari kelompok mereka Di sisi lain Jujie juga pada saat ini secara tidak sengaja menatap ke arah Xiaoyan Namun tidak mungkin bagi mereka pada saat ini untuk melampiaskan balas dendam Jujie pada saat ini hanya berbisik kepada pemimpin mereka yang merupakan seorang wanita Sambil melirik ke arah Xiaoyan sosoknya segera berkata bahwa itu adalah orang-orang yang sebelumnya telah merampok mereka Sosok wanita yang merupakan pemimpin dari kelompok Jujie pada saat ini seketika menyipitkan matanya Wanita itu memandang ke arah Xiaoyan dan yang lainnya sebelum akhirnya mulai berbicara dengan nada dingin Sosoknya berkata bahwa hanya ada dua orang dogat bintang lima dan satu orang dogat bintang enam Ia sangat pemasaran sebaik apakah kekuatan yang mereka miliki Sepertinya hanya seekor sampah yang benar-benar bisa dirampok oleh orang-orang ini Mendengar hal tersebut Jujie pada saat ini segera menggelengkan kelapanya Dan berkata kepada pemimpin mereka yang bernama Guao Sosoknya menjelaskan bahwa jangan berpikir orang ini hanyalah seorang dogat bintang lima Ia juga awalnya berpikir seperti itu Tetapi ternyata orang ini memiliki kekuatan tersembunyi Ia juga tidak pernah menyangka bahwa orang ini benar-benar memiliki kekuatan setidaknya yang berada di tingkat dogat bintang tujuh Guao pada saat ini segera tertuju kepada Xiaoyan sejenak Setelah sejenak memastikan lagi sosoknya menatap ke arah Jujie dengan penuh arti Dapat terlihat dari tatapannya bahwa Guao pada saat ini benar-benar tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Jujie sebelumnya Jujie pun buru-buru berkata bahwa ia pada saat ini benar-benar serius Ia benar-benar tidak akan pernah berani menipu saudari Guao Guao pada saat ini menoleh ke arah istana di hadapannya dan bergumam bahwa mereka akan membicarakan hal ini nanti Istana bersejarah ini adalah poin kuncinya dan mereka harus bergegas Mereka pada akhirnya segera melesat dan setelah beberapa saat kemudian mereka segera sampai di depan istana Mereka pada saat ini hanya bisa terdiam karena kunci istana pada saat ini benar-benar harus dibuka terlebih dahulu Bersamaan dengan mereka yang baru saja sampai tiba-tiba sekelompok sosok juga segera bergegas Pemimpin mereka yang merupakan seorang pria pada saat ini segera berbicara kepada Guao Sosoknya berkata bahwa mereka pada akhirnya kembali bertemu Apakah Guao benar-benar takut kepadanya sehingga ia benar-benar pergi begitu cepat Guao pun memandang ke arah sosok yang baru saja datang dan menyipitkan matanya Guao pada saat ini segera berkata tanpa basa-basi bahwa si pria benar-benar berisik Sosok pria itu pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata sepertinya alam Dongseng dan alam Tianhe benar-benar sangat cocok Namun ia pada saat ini tidak ingin memiliki urusan dengan alam Dongseng Ia memiliki urusan yang lebih penting dan ia akan membiarkan alam Dongseng pada saat ini memiliki waktu tambahan Mendengar hal tersebut pada saat ini Guao menggertakan giginya Namun sosoknya tidak bisa mengambil tindakan karena jika mereka berdua bertempur Tentu saja kelompok lain akan memanfaatkan situasi dan bergegas masuk ke dalam istana Bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini terlihat memiliki konflik Pada akhirnya kelompok Xiaoyan juga telah sampai di depan istana Xiaoyan juga pada saat ini menoleh dan menatap ke arah Jujie di kejauhan Xiaoyan tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah Jujie seolah-olah mereka adalah teman Guao juga pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dan yang lainnya dengan tetapan dingin Sosoknya pada saat ini hanya bisa merasakan ancaman dari Lei Ji Dan ia benar-benar tidak terlalu memikirkan Xiaoyan Guao pada akhirnya segera mengesampingkan permasalahan ini Dan segera berteriak dingin kepada semua orang Guao memerintahkan kelompoknya untuk mengeluarkan kekuatan mereka dan menghancurkan gerbang yang ada Semua orang seketika menganggukan kelapanya dan mereka semua segera menggerakkan tubuh untuk menerobos kehampaan dengan sarangan mereka Sosok pria yang sebelumnya berbicara dengan Guao yang bernama Kingshi juga pada saat ini segera menepuk tangannya Kelompoknya juga pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan untuk meledakan segel yang berada di hadapan mereka Banyak orang di sekitar pada saat ini mengambil tindakan dan segel mulai bergetar Namun segel pada saat ini sama sekali tidak runtuh untuk beberapa saat setelah menerima banyak serangan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menghelak nafas dalam-dalam dan Xiaoyan segera mengepalkan tangannya Xiaoyan lanjut bergerak dan meninju segel dan bersamaan dengan hal tersebut terjadi ledakan yang menggelegar Entah apakah karena segelnya akan segera terbuka atau karena Xiaoyan baru saja meninjunya Dengan keras pada akhirnya segel istana ini seketika meledak di bawah pukulan Xiaoyan Sesaat setelah itu Baik Guao dan Kingshi pada saat ini sama-sama terkejut dan menoleh ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini mengabaikan mereka semua Dan karena segel telah dibuka Xiaoyan bergegas melesat ke dalam istana Melihat Xiaoyan yang melesat wajah Kingshi pada saat ini berubah menjadi gelap dan ia mengutuk dengan marah Sosoknya lanjut bergumam sungguh sangat sial bahwa orang tidak berharga yang merupakan dogat bintang lima telah selangkah lebih maju Sosoknya pada akhirnya menggertakan gigi dan segera membawa kelompoknya untuk bergegas masuk ke dalam istana Seluruh istana ini seperti labirin dengan banyak sosok yang bergegas ke dalamnya satu demi satu Di ujung lorong ada pintu batu yang harus mereka hancurkan jika mereka ingin melewatinya Pada akhirnya segera terdengar suara gemuruh di kedalaman istana dengan banyak pintu batu yang dihancurkan satu demi satu Setelah pintu batu ini dibuka seharusnya akan ada berbagai harta dan berkah yang bisa didapatkan oleh mereka Ada pun berkah apa yang bisa diperoleh semuanya masih tergantung dengan keberuntungan masing-masing Xiaoyan juga pada saat ini membuka gerbang batu dan ini sudah menjadi gerbang batu ketiga dari Xiaoyan Ada kotak batu yang ditempatkan di tengah dari gerbang batu Xiaoyan berjalan ke arah kotak batu dan mulai bergumam dengan sedikit es moni Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan tidak percaya jika kotak batu ketiga ini masih kosong Xiaoyan pun segera membuka kotak batu dan wajah Xiaoyan pada saat ini semakin gelap dan tampak marah Xiaoyan pada akhirnya berteriak bahwa tiga kotak ini benar-benar kosong Ini jelas merupakan penghinaan terbesar yang pernah Xiaoyan terima di dalam hidupnya Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak mendapatkan apapun setelah Xiaoyan membuka kotak yang berada di hadapannya Xiaoyan pada akhirnya dengan penuh kesal segera dengan cepat menemukan gerbang batu lainnya Setelah membuka gerbang batu tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah kehilangan kepercayaan diri Xiaoyan pada akhirnya menoleh ke arah Wu Zhen dan Lei Ji yang menyadari hal tersebut pun segera menginstruksikan Wu Zhen untuk membuka kotak batu Wu Zhen pada saat ini sedikit terkejut tetapi Wu Zhen tidak memiliki pilihan lain Pada akhirnya Wu Zhen segera membuka kotak batu dengan mata Xiaoyan dan Lei Ji yang pada saat ini sedikit terfokus Begitu Wu Zhen perlahan membuka kotak batu tersebut cahaya emas pada saat ini seketika bersinar Begitu cahaya emas ini meredup semua orang bisa melihat adanya kunci yang berwarna emas Xiaoyan juga pada saat ini melotot dan tanpa sadar bergumam mungkinkah ini adalah kunci spiritual? Le Ji pada saat ini hanya bisa terdiam sementara Xiaoyan pada saat ini lanjut menepuk bau dari Wu Zhen Xiaoyan berkata sepertinya keberuntungan pada saat ini benar-benar telah ditransfer kepada Wu Zhen Sepertinya Wu Zhen lebih beruntung daripada Xiaoyan dan Xiaoyan akan mengandalkan Wu Zhen Begitu mendengar hal ini Wu Zhen pada saat ini sedikit bergetar di dalam hatinya Sedari awal Wu Zhen tampak seperti orang buangan dan tidak pernah diajak oleh Xiaoyan Namun pada akhirnya ia benar-benar memiliki kegunaan dan bisa membantu Xiaoyan lebih banyak Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada akhirnya segera kembali melihat harapan dari Wu Zhen Xiaoyan pun segera berkata bahwa mereka harus segera pergi karena masih banyak gerbang batu Sekarang bukanlah waktunya untuk mempelajari sesuatu dan waktunya bagi mereka untuk segera mencari harta karun Semua orang pada akhirnya menganggukkan kelapanya dan pada saat ini segera bergegas menuju ke arah pintu batu lainnya